Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Aziza Ismail Dari angkatan 2017 kelas A Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Kelebihan dan kekurangan selama kuliah daring Di mata kuliah metodologi penelitian Ya sebelum itu saya berterima kasih kepada Ayahanda Dr. Randes Muhammad Akil Musi MPD Selaku dosen mata kuliah tersebut Ada pun kelebihan selama kuliah daring ini Yang pertama itu dengan adanya kuliah daring ini Akan terjadi efektivitas tempat yang dimana Dulu waktu kami kuliah tetap muka bersama beliau Kuliah umum secara tetap muka Kami terkadang bingung mau cari tempat kelas dimana Karena jurusan kami alhamdulillah Telah banyak mahasiswanya Jadi kami biasa bingung mau cari tempatnya dimana Dan juga waktu Yang terkadang dosen kita mengarahkan kita untuk datang jam 7 pagi Sedangkan kadang saya pribadi itu Dia setelah bangun Jadi terkadang harus buru-buru untuk bersegera datang ke kampus Nah ada pun kekurangan selama kuliah daring ini Yaitu dengan adanya kuliah daring ini Terkadang seorang dosen, seorang guru tidak memperhatikan betul Yang mana siswanya aktif dan yang mana benar-benar belajar Yang misalnya pada aplikasi zoom meeting Ada-ada saja mahasiswa yang mematikan video Video callnya Jadi seorang guru itu tidak tahu apakah Memang benar-benar dia belajar atau tidak Nah dan yang kedua Pada saat kuliah zoom meeting itu Terkadang saya pribadi tidak mendengarkan dengan baik Bagaimana penjelasan beliau Karena biasa jaringan Jaringan yang kurang memadai Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau Terkadang tidak sampai full apa yang saya dengarkan Jadi semoga masa pandemi ini COVID-19 akan berakhir Dan saya ataupun teman-teman saya bisa Kuliah lagi bersama dosen Melihat dosen secara langsung Dan juga mengambil ilmunya secara langsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh